Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua berjumpa lagi dengan saya Ahmad Mildani Di video ini merupakan video kelanjutan trip saya dari Palembang ya Setelah kemarin dari Palembang menuju Jakarta naik bus Rosalia Indah rute terbaru Kali ini dari Jakarta saya akan menuju ke Maospati Mencoba salah satu kelas tertinggi atau kelas termewah dari busudiro Tunggajaya yang big top Oke seperti apa fasilitas yang diberikan dan armadanya seperti apa Simak terus video ini hingga selesai Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekarang masih pagi banget ya jam 5.23 tanggal 18 Ini saya sudah berada tepatnya di terminal bis Pondok Pinang ya Dan rencananya hari ini saya akan nyobain unit termewah dan kastar tertinggi dari sudiro Tunggajaya Yang Kinanira Velago Big Top itu Ini bisnya belum dateng ya PTW belum ada Jadwalnya sih kata akhirnya jam 6 ya Dan ini karena belum sholat juga Kita sholat dulu deh sana ya Sambil nunggu bisnya dateng Oke teman-teman jadi ini dia tiket yang sudah saya beli ya melalui WhatsApp Untuk nomornya bisa teman-teman cek di sini ya Nah ini lihat seri N Big Top kita coba buka ya Ini tiketnya seperti ini untuk Harga tiketnya ini Rp350.000 teman-teman Ini yang Big Top Tadi saya tanya ada teman tadi yang naik Yang biasa itu tiketnya Rp250 turun seragin Ini saya nanti bakalan turun di Maospati ya teman-teman Ini ada Raya Ini sepertinya baru dateng ini ya Dan biasanya jam segini ini jam 5.48 ini Bis-bis Sudironya itu udah pada parkir di sini teman-teman biasanya Cuman ini pada telat semua ya Belum ada yang nyampe satu pun lihat Sudironya masih kosong Harusnya udah masuk sih Soalnya jadwal perangkatnya jam 6 loh 12 menit lagi ya Ini jadi otomatis mundur ini Oke kita tunggu dulu ya Sampai bis Sudironya dateng Dan beginilah situasi dan kondisi terminal Pondok Pinang ya Kalau pagi hari Terminal ini bisa dikatakan terminal dengan ukuran yang kecil banget ya Tapi penumpang yang naik dari sini itu banyak banget Apalagi bus-bus angkatan pagi dari sini Bisa dikatakan banyak penumpang yang lebih memilih naik dari terminal ini Dan kalau untuk STC sendiri Angkatan pagi pun paling rame ya dari terminal bayangan Pondok Pinang sini Sampai bisnis Sampai bisnis Bisa dikatakan jam 0644 ya ini bisnya belum datang sepertinya ini telat ya mungkin efek malam Senin ya dari timur ke barat malam Senin kan rame banget ya biasanya langganan macet ini belum ada yang datang ya Sudiru ya ini ada barusan masuk Garuda Mas itu raya juga dan ini ada Rosalia double dagger SDD 164 Volvo ini ini Sudiru nya telat semua ya maklum karena Sudira itu sistemnya tektok teman-teman jadi berangkat malam sampai sini pagi-pagi berangkat lagi sampai sana sore malam berangkat lagi gitu Jadi kalau sekali telat ya telat gini emang telat satu arah udah pengaruh ke dua arah gitu seperti ini situasi dan kondisi terminal Pondok Pinang disini terminalnya kecil kecil ya tapi penumpangnya rame banget lihat ini terminal kecil tapi rame penumpangnya ini Pondok Pinang udah telat 45 menit ya kita tunggu aja deh sampai armadanya datang berhatiin ntar dateng langsung langsung perangkat lagi enggak dimatiin mesinnya hehehe Oh ya ini jam setengah 8 ya barusan masuk Sudiru tunggacaya Draka ini Tawang Mangu ya Pondok Pinang Tawang Tawang Mangu ini juga dateng BCU Tronton Stania ke-410 ini ya ini barusan dateng sepertinya ini hai 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 kok gimana mas ganteng apa-kapa telat kenapa mas macet macet sendiri mas ya naikinandiran ya naikinandiran semalam keluar jauh makan duluan lo kok iya hampirannya belum dateng ini Oh lewat bawah Oh macetnya di tol mungkin ya oke siap mau siap kalau terapkan itu tadi ada Merkudoro ya masuk ini ada berlianca ya Hai masih juga ini hitungannya ikut muria angkatan pagi ini aja meya hehehe ini bingkong hai 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 oke teman-teman ini sekarang pagi jam 7.52 ya akhirnya dan juga armada akan kita naik yaitu Sudiru tunggacaya ginandira velago ini dia penampakan armadanya ya ini pakai skania K360 terus dipalut body SR2 XHD Prime jadi kalau sasis yang premium skania gitu itu pakainya XHD RK8 juga bisa pakai XHD itu lebih tinggi kayak itu juga XHD gitu kalau 1626 gitu HD Prime ya gitu ini penampakannya dari luar seperti ini warnanya menurut saya lumayan cakep juga ya tapi itu depannya Kenapa itu lihat itu terluka ya depan kanan itu ya untuk interiornya ini spesial banget ini big top seat 21 ntar deh kita lihat interiornya seperti apa ya ini ginandira velago Sudiru tunggacaya ini merupakan kelas tertinggi kelas termewah dari Sudiru nanti Mas Teguh oke oke hahaha hahaha nih terluka berangkat berangkat duluan wah mesinnya denger terluka 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 oke ini kita masuk dulu seperti ini ya udah mau berangkat ini Itu itu Yo kita masuk 18 ini langsung berangkat ya dan ini tadi mesinnya belum mati loh� teman-teman eh dan Hai mesinnya belum mati langsung perangkat lagi ya hahaha mantap nih secara antarsitnya longgar deh ntar ya kita lihat review lebih detailnya gimana berangkat meninggalkan Pondok Pinang kesan pertama empuk banget suspensinya sekarang ini mantap kanan-kiri diperluasnya lebih baiknya kalau enggak apa ya Sarip itu Oke teman-teman karena ini mumpung live masih sepi ya penumpangnya sekarang Coba kita lihat ke belakang kira-kira gimana fasilitas yang ada dari Sudiratunggacaya pitop ini kuih kita ke belakang oke teman-teman ini sekarang saya sudah berada di belakang ya dari Sudiratunggacaya pitop ini lihat penampakan dari belakang itu Wah sitnya besar-besar banget ya apalagi selimutnya ini Wah coba kita lihat di salah satu setnya ini lihat nah di setiap setnya itu langsung ada pantal sama pet cover selimutnya pakai pet cover ya terus ini ada guling juga teman-teman gulingnya enggak cuma satu ya ini gulingnya satu buat berdua lalu di sini ada buat naruh botol gitu ya ini pakai legres yang model gini teman-teman yang model lama ya ini buat ngerepain ininya ngerepain kursinya dan di setiap setnya itu juga ada USB nya teman-teman ini USB untuk ngecharger kalau yang bawahnya ini ini untuk yang colokan biasa lihat nah seperti itu lihat kursinya bener-bener yang terjumbo ya cocoklah sama namanya bigtop yuk sekarang Coba kita duduk di salah satu setnya ya kita coba duduk di sini deh ini lihat seatnya itu empuk banget teman-teman tadi saya udah nyobain di sit saya lihat mantep banget ini yuk kita coba duduk sini ya ya oke ini duduk di sit nomor berapa ini saya tujuh ah sepertinya nih lihat cara antar seatnya segini itu kaki saya lumayan itu ya lumayan sempit kalau untuk yang seat belakang tapi kalau sit saya yang depan tadi itu longgar banget teman-teman jadi kalau teman-teman cari yang longgar itu saya saranin untuk duduk di sit nomor satu kalau kaki itu di belakang ini nah di belakang ini longgar banget ya oke lihat segini cara antar seatnya overall menurut saya ini sih nyaman ya nyaman pakai banget sih ini apalagi sasisnya Scania k360 ya suspensinya mantep banget dan bus ini juga dilengkapi sama toilet teman-teman toiletnya ada di belakang kanan ya kita lihat seperti ini toiletnya persis ya kita tutup lagi ya oke oke jadi seperti ini penampakan dari belakang mantep banget ini teman-teman wajib coba deh naik sudi rotung gajah yang bikini mampir di agen pasar repuh itu depan ada terakat ya terakai ya tapi langsung berangkat ini jam 0840 kita mampir agen pasar repuh ini Hai teman-teman ini jam 9.30 KM 57 ya ini kita nyampe di KM 57 untuk isi solar dulu ini sambil ada day trend saya tadi habis ketiduran ya ngantuk banget nih sepertinya mau lanjut tidur lagi deh habis ini ngantuk nih Oke teman-teman ini kita lepas KM 57 ya dapat snack get snacknya seperti ini dikasih satu bogin ya wah cakep ya ini beda dari yang lain ya bis-bis lainnya lihat isinya ini ada wafel roti air mineral permen ada apa sih kita lihat belakang ini aja deh tapi ini snacknya lain dari yang lain ya mantep banget ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi saya kan depan sendiri ya syarat kedepan itu longan banget jadi nangkut terus bawahnya mungkin dari rumah maka sini habis ini kita akan coba untuk bukit depan oke sekarang kita tunggu dulu sampai semua pengumpangnya siap dan kita diberangkatkan lagi menuju ke maus padu ini ada geraka yang baru saya masih ini 12.53 kita kembali melanjutkan perjalanan bukannya gak ada bukannya telponong apa ini kosong boleh ke sana lagi bintu bisa wafra aker gak masuk rakyat gak hape terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati